selamat bertemu kembali di media pembelajaran untuk kali ini kita akan belajar pembulatan pecahan yang terdiri dari pecahan biasa serta pecahan campuran ada dua cara yang akan kita gunakan untuk kali ini silahkan kalian simak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung media pembelajaran dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang kita masuk pembahasan tentang pembulatan pecahan yang pertama yang akan kita bulatkan yaitu pecahan biasa perhatikan disini ada soalnya yaitu 3 per 9 dibulatkan menjadi titik-titik nah cara yang pertama yang kita gunakan adalah kita membuat sebuah garis bilangan kemudian perhatikan disini penyebutnya penyebut itu adalah angka yang berada pada bagian bawah sedangkan angka yang ada pada bagian atas ini atau angka 3 ini disebut dengan pembilang disini penyebutnya adalah 9 maka pada garis bilangan ini kita bagi menjadi 9 dimulai dari 0 kemudian untuk 1 disini adalah 1 per 9 karena disini adalah pecahan ya bukan bilangan bulat kemudian diikuti dengan 2 per 9 3 per 9 4 per 9 5 per 9 6 per 9 7 per 9 8 per 9 dan yang terakhir adalah 1 1 disini artinya adalah 9 per 9 karena 9 dibagi 9 hasilnya sama dengan 1 ya sampai disini kalian paham oke selanjutnya perhatikan disini pembilangnya pembilangnya disini adalah angka 3 kita lingkari yaitu 3 per 9 nah sudah sekarang kita perhatikan 3 per 9 ini lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0 kita hitung langkahnya ke angka 1 ada berapa langkah ya ke angka 1 kita hitung dari 3 per 9 1 2 3 4 5 6 ke angka 1 ini kita membutuhkan 6 langkah sekarang kita hitung ke angka 0 1 2 3 sedangkan ke angka 0 3 per 9 ini hanya butuh 3 langkah maka 3 per 9 lebih dekat ke 0 atau ke 1 tentu ke 0 karena ke 0 hanya butuh 3 langkah maka 3 per 9 dibulatkan menjadi 0 contoh yang kedua 4 per 6 dibulatkan menjadi titik-titik sama kita buat garis bilangan sekarang perhatikan untuk penyebutnya penyebutnya disini adalah 6 maka untuk garis bilangannya kita bagi menjadi 6 bagian yang dimulai dari 0 kemudian 1 1 nya 1 per 6 ya karena disini penyebutnya 6 berarti 1 per 6 berarti 1 per 6 kemudian 2 per 6 3 per 6 4 per 6 5 per 6 dan yang terakhir yaitu 6 per 6 atau 1 sekarang kita lihat pembilangnya adalah 4 berarti 4 per 6 kita lingkari 4 per 6 nah disini 4 per 6 kita hitung langkahnya ke angka 1 terlebih dahulu ada berapa langkah 1 2 2 langkah kita hitung ke angka 0 berapa langkah 1 2 3 4 maka 4 per 6 lebih dekat ke angka 1 karena hanya butuh 2 langkah maka 4 per 6 dibulatkan menjadi 1 satu contoh lagi 2 per 4 dibulatkan menjadi kita buat garisnya kita bagi menjadi 4 bagian karena disini penyebutnya adalah 4 kita mulai dari 0 kemudian 1 per 4 2 per 4 3 per 4 dan yang terakhir 1 atau 4 per 4 sekarang disini 2 per 4 kita lingkari 2 per 4 kita hitung ke angka 1 terlebih dahulu 1 2 kita hitung ke 0 1 2 nah perhatikan disini sama-sama ya berarti dia berada di tengah ke kanan 2 langkah ke kiri 2 langkah jika kalian menemukan jika kalian menemukan bahwa pecahan tersebut berada di tengah-tengah ini namanya di tengah ya berarti kita bulatkan ke atas yaitu ke 1 jadi disini 2 per 4 dibulatkan menjadi 1 nah ini adalah cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan sekarang kita akan masuk ke cara yang kedua yaitu dengan cara cepat perhatikan soalnya 5 per 7 untuk cara yang kedua kita tidak perlu membuat garis bilangan perhatikan disini penyebutnya adalah 7 kita hanya buat saja angka dimulai dari 0 sampai 7 ya disini 7 nya berarti 7 per 7 atau 1 ya jadi ini memudahkan kita untuk tidak perlu membuat garis bilangan kita perhatikan pembilangnya pembilangnya adalah 5 kita lingkari saja 5 kemudian kita hitung ke 1 1, 2 2 langkah ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti lebih dekat ke 1 sehingga 5 per 7 dibulatkan menjadi 1 yang kedua 4 per 10 berarti disini penyebutnya 10 maka kita tuliskan angkanya dimulai dari 0 sampai 10 perhatikan pembilangnya pembilangnya adalah 4 yang kita lingkari berarti adalah 4 sekarang perhatikan 4 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1 kita hitung ke 0 terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 langkah berarti dia lebih dekat ke 0 maka 4 per 10 4 per 10 dibulatkan menjadi 0 yang ketiga yang ketiga 3 per 6 berarti kita buat berarti kita tuliskan angka yang dimulai dari 0 sampai 6 karena disini penyebutnya 6 kemudian pembilangnya adalah 3 berarti kita lingkari 3 kita hitung ke 0 berapa langkah 1, 2, 3 kita hitung ke 1 1, 2, 3 ada 3 langkah sama-sama 3 langkah berarti ini menandakan dia berada di tengah-tengah sama seperti cara yang pertama tadi jika angkanya berada di tengah-tengah maka kita bulatkan ke atas ke atas berarti ke 1 maka 3 per 6 dibulatkan menjadi 1 inilah cara untuk membulatkan pecahan biasa cara yang menggunakan garis bilangan ataupun menggunakan cara cepat selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua yaitu pecahan campuran perhatikan disini soalnya yaitu 2, 1 per 5 dibulatkan menjadi nah ini adalah pecahan campuran mengapa disebut pecahan campuran? karena terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa nah ini akan kita bulatkan caranya adalah 2-nya atau bilangan bulatnya kita turunkan kemudian ditambah nah perhatikan pecahan biasanya yaitu 1 per 5 seperti cara yang kedua tadi 1 per 5 ini penyebutnya adalah 5 maka kita tuliskan kita tuliskan angka 0 sampai 5 kemudian perhatikan disini 1 yang kita lingkari adalah 1 nah kita lihat 1 ini lebih dekat ke 0 ataukah ke 1 tentu 1 lebih dekat ke 0 maka 1 per 5-nya ini dibulatkan menjadi 0 selanjutnya kita jumlahkan 2 ditambah 0 sama dengan 2 maka 2 1 per 5 dibulatkan menjadi 2 contoh yang kedua yaitu 5 8 per 10 kita turunkan 5-nya kemudian ditambah disini penyebutnya pecahan biasanya adalah 10 maka kita tuliskan angka 0 sampai 10 maka yang dilingkari adalah 8 perhatikan angka 8 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1 dari gambar disini kita bisa lihat 8 lebih dekat ke 1 maka disini 8 per 10-nya ini dibulatkan menjadi 1 sekarang menjadi 5 ditambah 1 sama dengan 6 maka 5 8 per 10 dibulatkan menjadi 6 contoh terakhir 3 4 per 8 3-nya kita turunkan kemudian ditambah perhatikan 4 per 8 disini penyebutnya adalah 8 maka kita tuliskan angkanya hingga sampai 8 pembilangnya adalah 4 maka yang kita lingkari angka 4 kita hitung ke depan 1, 2, 3, 4 kemudian ke belakang 1, 2, 3, 4 sama-sama 4 langkah berarti ini berada di tengah-tengah tadi jika berada di tengah-tengah maka kita bulatkan ke atas yaitu ke 1 sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4 maka 3 4 per 8 dibulatkan menjadi 4 demikianlah pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati